Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwasannya Abdullah bin Amr bersumpah bahwasannya dia akan terus berpuasa dan tidak pernah berbuka maksudnya bukan petang tidak berbuka tapi apa hari berikutnya juga puasa hari berikutnya juga puasa yaitu puasa dahar dan dia akan senantiasa kiamul layul dan tidak tidur di sepanjang umurnya Rasulullah SAW tanya kepada Abdullah apakah dia memang mengucapkan itu dia mengatakan iya maka Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya ini akan memberatkan dirimu dan engkau tidak akan mampu memikulnya sebagaimana dalam riwayat yang lain Bukhari Muslim juga yaitu apakah engkau melakukan ini matamu akan cekung kemudian jiwamu pun akan badanmu pun akan menjadi kurus badanmu akan melemah dan seterusnya dan ini mendolimi diri sendiri dan Rasulullah SAW membimbing dia untuk menuju ke jalan yang terbaik muslah muslah artinya yang terbaik yaitu puasa beberapa hari saja dalam satu bulan dan puasa dan berbuka di sebagian hari yang penting apa tetap ada hubungan dengan Allah ketika Allah mendekat karena ini memalukan Allah Ta'ala mendekat kepada kita sampai ke langit dunia tapi tidak ada seorang pun dari kita yang bangkit bahkan apa harusnya setiap orang bangkit walaupun hanya satu rekaat atau dua rekaat atau tiga rekaat dan semacam itu bangkit untuk apa memenuhi seruan Allah mengagungkan Allah dan seterusnya dan puasa di setiap bulannya itu tiga hari agar dia menjadi seperti orang yang puasa dar nilainya lalu Abdullah bin Amr mengabarkan bahwasanya dia mampu lebih banyak dari ini terus menerus dia itu menawar menawar bukan untuk minta pengurangan tapi minta tambah memang ini lain dengan apa para pemuda di zaman sekarang kecuali yang Allah Ta'ala kecualikan minas siam beliau apa terus menerus meminta tambahan puasa dari Rasulullah SAW hatantaha ila abdulis siam sampai berhenti di puasa yang paling utama wahuasiyamu dawuda alaihissalam yaitu puasa Nabi Dawud alaihissalam wadhalika ayyasumayauman wa yukhtirayauman caranya adalah puasa sehari dan berbuka sehari lalu dia minta tambah lagi karena memang dia sangat berminat kepada kebaikan radiyallahu an radiyallahu anhumah faqal la sawma abdola min dalik tidak ada puasa la sawma abdolu min dalik tidak ada puasa yang lebih utama daripada itu ma yuk khadu minal hadith al-u'la rohbatu abdillah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhumah fil khair faedah yang kita ambil dari hadith ini adalah semangat dan minat besarnya minat abdillah ibn amr ibn al-as kepada kebaikan wa kuwatuhu fih dan kuatnya beliau untuk menjalankan kebaikan-kebaikan ini memang perlu kekuatan hati fisik itu akan ikut hati bukan hati ikut fisik kenapa orang banyak yang sakit-sakit tapi kalau dia merasa sehat merasa kuat dan merasa mampu segalanya boleh diraih karena apa? beliau sampai bersumpah untuk apa? senantiasa puasa dahar puasa setiap hari dan sholat di sepanjang malam Rasulullah SAW tahu yaitu apa? jangka atau batasan batasan kemampuan seseorang untuk beramal dan bagaimana kesudahannya karena Rasulullah SAW mengabari Abdullah bahwasanya dia tidak akan mampu itu maknanya adalah ini akan menyulitkan dia dan memang itulah yang terjadi sampai Abdullah bin Amr mengatakan setelah beliau usia lanjut sebenarnya saya berangan-angan seandainya dulu saya menerima peringanan dari Rasulullah padahal kalau beliau mau tidak apa-apa sekarang menghentikan puasa Dawud tapi beliau malu untuk menghentikan puasa yang dulu telah disepakati dengan Rasulullah walaupun itu tidak sampai wajib tapi ini menunjukkan semangat para sahabat untuk menjaga kesepakatan dengan Rasulullah dan seterusnya wa'alaupun itu subhanakah Allah wa'alaikum wa'alaikum